Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillazi asrabi muhammadin Laylam minal makhati ilal palestin Tumma urijabihi ila samai fi makanin ulwin Fa'awhaallahu ta'ada alaihi khamsa salawatin Ashadu an la ilaha illallah Al malikul haqdul mubin Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Asadiq wa'adul amin Allahumma saddi wa saddim'ada sayyidina muhammadin Wa'ala'atihi wa'as'abihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'du Yang kami hormati Dan yang kami ta'zimi Ramah Yainur Khalis Beliau Ibarat motor-motor metik Karena Untu nih Giginya sudah pada permisi Tinggal bagian bawahnya Jadi ini motor yang metik Gak pake gigi Semoga Ramah Yainur Khalis Di paringi sehat Dan panjang umur Allahumma amin Selanjutnya Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Bandar Agung Bapak Kamidi Koncone Mugidi Beliau Manis Manis-manis Buah manggis Yang saya gak tahan Kumisnya Niku kumis Idola para janda Ada janda disini Banyak Masya Allah Kata Pak P2A tadi Nek Rondo Pengen Kawin lagi Harus jelas Surat cerainya Biar gak jadi masalah Nanti Bini orang dirabi Ribut lakinya Beliau adalah Komendan Premantoba Nih hebat Mantan Premant Jadi Lurah Mestinya Suiting Premant Premant Pension Ya disini Jadi ada satu Profile Premant Pension Jadi Lurah Memang Begitu Bagusnya Bapak Ibu Mending Jadi Mantan Premant Daripada Mantan Ustaz Betul Kalau Mantan Premant Enak Nyeramahinnya Dia Tau Dosa Udah Ngerti Dengan Pengalaman Tapi Kalau Mantan Kiai Mantan Ustaz Payah Nyeramahinnya Diceramahi Dia Lebih Ngerti Gak Diceramahi Dia Salah Makanya Benar Kalau kata Orang Lebih Baik Bau Bau Ustaz Daripada Ustaz Bau Betul Ini Ustaz Bawa Ya Orang Untuk Hidung Semua Mudah Mudahan Pak Kamidi Urusan Pemerintahannya Lancar Menjadi Pemimpin Kebanggaan Masyarakat Bandar Agung Allahumma Amin Selanjutnya Yang Saya Hormati Romoyai Mutakin Romoyai Abdul Basit Romoyai Munawid Munawid Dulu Belasan Tahun Jadi P2F P2A Sekarang Mengapa Beliau Berhenti Karena Namanya Munawid Nanti Kalau Dipelesetin Mukawin Arab Kawin Makanya Beliau Berhenti Sekarang BPD Kemudian Yang berikutnya Yang saya Hormati Bapak Zarkasih Pak Zarkasih Yang Maha Sakit Oh sakit Sakit Bapak Sakit Subhanallah Kemudian Yang saya Hormati Saudara Saya Adinda Edi Bisri Mustafa Coba Berdiri Ini Putra Daerah Wono Asri Putra Daerah Bandar Agung Sekarang Beliau Ini Menjabat Sebagai Staf DPR DPR Di Polak Balik Jakarta Lampung Staf DPR RI Cuman Jadi Staf Terus Puasan Bo Pengen Jadi Anggota Dewan Pengennya Gitu Dan Gak Salah Anggota Dewan Lampung Timur DPRD Misalnya Beliau Putra Daerah Kan Belum Ada Putra Daerah Kita Yang Jadi Anggota Dewan Beliau Putra Daerah Ini Bukan Kampanye Belum Musim Ini Cuman Mengenalkan Saja Karena Saya Kakaknya Adinda Bisri Mustafa Insyaallah Katanya Maunya Begitu Mudah Mudahan Anak Kita Sendiri Saudara Kita Sendiri Family Kita Sendiri Putra Daerah Kita Sendiri Kita Dukung Dengan Doa Dan Usaha Mudah Mudahan Hajatnya Terkabul Allahumma Amin Cuman Mas Edy Bisri Mustafa Bisa Cari Channel Eskapator Kata Pak Lura Cariin Eskapator Omongin Sama Bosnya Pak Alimin Pak Alimin Mudah-mudahan Bisa Nyari Nanti Operasionalnya Warga Yang Tanggung Untuk Nimbun Di Beberapa Tempat Yang Kebanjiran Ini Ngomongin Duit Saya Baik Bapak Ibu Rahim Selanjutnya Yang Saya Hormati Pak Bayan Pak Bayan Niku Kadus Pak Bayan Ketua-ketua RT Ketua-ketua Ta'mir Masjid Ta'mir Musallah Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Semua Poro Kiai Poro Asatid Yang Tidak Dapat Saya Sebutkan Satu Persatunya Selanjutnya Juga Tim Hadroh Yang Tadi Sudah Menghantarkan Acara Kita Jolali Sanguni Buat Tim Hadroh Capek Tangannya Keplak 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 Itu Sampai Panas Itu Kemudian Hadirin Walhadirat Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Semua Yang Sangat Saya Hormati Peribuan Kabari Alhamdulillah Sayy Mudah-mudahan Allah Berikan Kepada Kita Semua Rahmat Dan Barokah Saya Doakan Bapak Ibu Yang Mendengarkan Ceramah Dengan Seksama Walaupun Panas-panas Begini Saya Doakan Masuk Surga Semua Panjang Umurnya Sehat Badannya Lunas Hutangnya Rai-rai Ngutang Kebuan Belum Dibayar Tambah Rezekinya Tambah Istrinya Ada yang Amin Buat Maunya Mbah Yainer Kholis Yang Amin Bu Nyainya Ada Subhanallah Ayu Subhanallah Tak Kusangka Tak Kusangka Tak Kuduga Pantesan Bahyainya Betah Ya Subhanallah Luar Biasa Ini 30 tahun Lebih muda Tambahnya Subhanallah Napa Punya Mungkin Awet Muda Mungkin Subhanallah Karena Disayang Terus Sama Ramu Yain Subhanallah Baik Bapak Ibu Rahim Wakum Allah Hari Ini Sudah Jam 11 Kurang Kita Menghemat Waktu Kita Peringatan Isra' Wal Mi'raj Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Saya Ke Bandar Agung Ini Sudah Beberapa Kali Cuman Ke Wano Asri Baru Sekali Sudah Pernah Sudah Terkenal Sudah Sering Kesini Subhanallah Saya Saya Yang Lupa Berarti Sekarang Jadi Ingat Semua Baik Bapak Ibu Rahim Kita Mulai Dari Cerita Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Utitu Bil Burak Malam Itu Kata Nabi Didatangkan Kepadaku Burak Faraki Betuhu Hatta Ataitu Baital Maqdis Aku Numpak Burak Sampai Di Baitul Maqdis Baitul Maqdis Itu Dimana Tan Pundi Wono Asri Bandar Agung Seribawono Baitul Maqdis Itu Di Palestina Kita Nyebutnya Masjid Al-Aqsa Atau Baitul Maqdis Di Palestina Sampai Di Baitul Maqdis Aku Masuk Masjid Kata Nabi Solat Dua Raka'at Solat Sunnah Begitu Salam Nabi Kaget Makmumnya Penuh Cuman Bukan Manusia Makmumnya Poro Malaikat Nih Musalah Kalau Berjamaah Solat Penuh Penuh Sama Nyamuk Nyamuk Mubung Mubung Bapak Ibu Makanya Nek Nek Israwal Mi'rad Yang Nge Beras Solat Nabi Waktu Sampai Di Masjid Al-Aqsa Makmumnya Penuh Ciri Islam Kalau Jaya Ya Musalah Makmumnya Penuh Masjid Makmumnya Penuh Borok Borok Lima Waktu Jumatan Penuh Borok Borok Jangan-jangan Tebakan Saya Cuma 15-20 Orang Bener Tebakannya Kalau Bener Ma'asur Hadirin Bapak Ibu Rahim Jangan Sampai Kayak Goyonan Di Kampung Saya Mu'adim Jenengin Mbah Selamat Enten Mbah Selamat Ada Mbah Selamat Ada Mbah Selamat Adan Jam 11 Malam Ini Kalau Bahasa Jawanya Salah-salah Nyampur Ya Bu Mohon Maaf Orang Ogan Bapak Ibu Saya Ogan Kumring Ulus Satu Kampung Dengan Istrinya Mas Bisri Lo Kok Asmani Suparman Saya Juga Bingung Saya Ini Namanya Suparman Ya Karena Lahir Bulan Safar Maka Namanya Suparman Nek Lahir Bulan Surah Asmani Suratman Nek Lahir Tinopon Poniman Nek Paim Paim Nek Legi Legi Ma Nek Keliwon 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 Apu Keliman Oh Keliwon Saja Biasanya Dulu Saya Mau dikasih Nama Safarudin Pak Begitu Mau dikasih Nama Safarudin Safarudin Di kampung Saya Ketangkep Maling Ayah Gak Jadi Namanya Safarudin Balik Ke cerita Mbah Selamat Adhan Jam Sebelas Malam Tetangga Masjid Rebut Yang Tadinya Sudah Istirahat Di rumah Pada Keluar Datangin Mbah Selamat Nang Masjid Kata Para Tetangga Masjid Mbah Sampean Was Adhan Ini Kan Jam Sebelas Malam Nopo Sampean Adhan Mbah Selamat Diteriakin Adhan Bukannya Marah Malah Duyuk Mbah Selamat Malah Ketawa Kata Mbah Selamat Mau Pas Isaan Pun Tak Adhani Sampean Gak Ada Yang Datang Ini Jam Sebelas Malam Di Adhani Kok Pada Datang Sumpah Niki Seng Adhan Sampe Nopo Kulo Makanya Pak Kalau Musalah Kita Ini Sepi Isaannya Sekali Kali Adhani Jam 12 Malam Kira Kira Rame Gak Yang Datang Nang Musalah Rame Yang Adhan Diteriakin Adhan Itulah Manusia Bapak Ibu Kadang Kadang Bikini Yang Saya Bikin Pening Yang Pinter Pinter Gak Tau Ke Masjid Maka Yang Masjid Malah Yang Awam Awam Alias Geblek Ngerti Geblek Geblek Itu Temannya Geblek Yang Geblek Geblek Rajin Ke Masjid Yang Pinter Pinter Gak Tau Ke Masjid Maka Pas Subuhan Imam Gak 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 Ada Yang Datang Dorong Dorongan Siapa Yang Jadi Imam Maka Terpaksalah Mbah Selamat Lagi Jadi Imam Karena Mbah Selamat Yang paling Tue Kata Mbah Selamat Aku Punutan Wisbah Gak Usah Punutan Saya Pinting Subuhan Ya Sudah Kata Mbah Selamat Mau Saya Jadi Imam Mbah Selamat Masuk Mehrob Jadi Imam Rakaat Pertama Bacanya Al-Fatihah Sama Pulhu Surah Al-Ikhlas Karena Itulah Yang Dihapalnya Rakaat Yang Kedua Baca Fatihah Lagi Abis Fatihah Mbah Selamat Diam Menang Gak Baca Lagi Makmumnya Gelisah Makmum Ngasih Kode Ahem 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 Makin Ramih Yang Bah Selamat Noleh Kata Mbah Selamat Boleh Baca Kulhu Lagi Enggak Boleh Bah Kata Makmum Masya Allah Niki Imam Geblek Makmum Tambah Geblek Makanya Peter-Peter Kudu ke Masjid Yang dari Pesantan Kudu ke Masjid Kita berjamaah Ke Musalah Insya Allah Masjid Musalah Kita Makmur Semua Allahumma Amin Amin Selesai Salat Nabi Kita Kemudian Aku keluar Masjid Paja Ani Jibril Mendatangi Aku Malaikat Jibril Dengan Segala Susu Di Tangan Kanannya Oh Jahe Buka ya Bu Biar Tidak Panas Dengan Segala Susu Di Tangan Kanannya Dan Segelas Khamar Di Tangan Kirinya Buk Buk Ngerti Khamar Khamar Niku Cenenge Susu Gendruw Di Bandar Agung Ada Susu Gendruw Banyak Masjid Ya Sama Warnanya Putih Susu Juga Namun Satu Susu Manusia Yang satu Susu Gendruw Bukan Susu Manusia Susu Safi Yang Satunya Susu Safi Yang Satunya Susu Gendruw Nah Ini Ditawarkan Kepada Nabi Nah Kalau Bapak Ibu Suruh Milih Milih Susu Atau Khamar Susu Susu Enak Milih Yang Tangan Kanan Susu Yang Tangan Kiri Khamar Atau Kayak Nyanyian Madu Di Tangan Kanan Mu Racun Di Tangan Kirimu Saya Gak Bisa Nyanyi Tapi Lagu Itu Menarik Madu Di Tangan Kanan Mu Racun Di Tangan Kirim Milih Yang Tangan Kanan Pilih Madu Pilih Yang Tangan Kirim Milih Racun Kira Kira Ibu Ibu Kalau Suruh Milih Milih Di Madu Atau Diracun Dimadu Apa Diracun Waduh Ada yang Salah Kali Milih Yang Tangan Kanan Susu Milih Yang Tangan Kiri Khamar Pilih Susu Milih Yang Tangan Kanan Madu Milih Yang Tangan Kiri Racun Kira Kira Ibu Ibu Kalau Suruh Milih Milih Dimadu Atau Diracun Tidak Milih Milih Dimadu Makan Nati Milih Diracun Mati Memang Saya Maklum Yang namanya Wanita Tidak Mau dimadu Betul Tidak Mau Diduakan Tapi Walaupun Benci Sama Poligami Poligami Hukumnya Tidak Haram Poligami Hukumnya Tidak Wajib Tidak Sunah Tidak Makruh Tidak Haram Poligami Itu Hukumnya Mubah Mubah Itu Artinya Boleh Setuju Atau Tidak Wah Salah Lagi Saya Ulangi Lagi Poligami Niku Tidak Haram Tidak Makruh Tidak Wajib Tidak Sunah Hukumnya Itu Mubah Alias Boleh Setuju Setuju Atau Tidak Bapak Bapak Setuju Ibu Enggak Pak Lurah Istrinya Berapa Lima Istrinya Istrinya Mana Cantik Juga Subhanallah Pantesan Pak Lurah Betah Subhanallah Jadi Bapak Ibu Rahim Wakum Allah Poligami Walaupun Tak Suka Tetapi Hukumnya Tetap Mubah Bagi Yang Mampu Adil Kalau Enggak Mampu Ya Jangan Bue Saka Di